Hey, welcome back to Blast Cinema Channel, kumhada mangcuk. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Inghard yang rilis tahun 2008. Film yang diangkat dari novel ini bercerita tentang kemampuan seseorang yang dapat mengeluarkan karakter dari buku ke dunia nyata. Seperti apa kisahnya ya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Pada suatu malam, Morty membacakan sebuah dongeng kepada sang istri dan anaknya yang bernama Maggie. Ia membacakan dongeng tentang wanita berkerudung merah yang ketika itu di luar sana muncul jubah merah melayang-layang lalu menggantung di jemuran samping rumahnya tanpa disadari oleh Morty. Singkat waktu 20 tahun kemudian, Morty pergi bersama Maggie untuk mengunjungi toko buku kuno. Ketika tiba di sana, mereka sedikit berbincang, kemudian Morty meninggalkan putrinya yang tengah asik di suatu tempat dengan buku-buku yang menurutnya menarik untuk mendatangi sebuah toko buku dengan banyak koleksi di sana. Ternyata, Morty terkenal di kalangan dunia perbukuan dengan julukan dokter buku sehingga ketika mengenalkan diri, penjaga itu langsung tahu siapa Morty. Ketika sedang mencari-cari buku, tiba-tiba terdengar bisikan-bisikan di ruangan tersebut. Tapi hal itu tak dihiraukan oleh Morty sampai akhirnya dia menemukan sebuah buku dengan judul In Heart, buku yang selama ini dicarinya. Saat Morty membuka halaman yang bergambar Musang dan seorang pria bernama Das Finger, di waktu yang sama pula Musang dan Das Finger muncul di hadapan Maggie yang sedang berada di luar. Das Finger kemudian mengajak Maggie berbincang tentang suatu buku yang dimaksudnya, tapi hal itu tidak dipahami oleh Maggie karena ia merasa takut berbincang dengan orang asing. Beberapa saat kemudian, Morty keluar dari toko dengan sedikit terkejut karena melihat Das Finger kembali muncul di hadapannya. Morty lalu menyuruh Maggie untuk kembali ke mobil, sedangkan dia diajak oleh Das Finger untuk berbincang. Di sini, Morty bertanya apa yang diinginkan oleh Das Finger. Das Finger pun menjawab jika dia meminta Morty untuk membacakan dongeng itu lagi agar Das Finger dapat kembali ke dunianya, yaitu masuk ke dalam buku In Heart yang baru saja ditemukan oleh Morty. Sayangnya permintaan Das Finger ditolak, karena menurut Morty itu akan sangat berbahaya. Karena Morty tak mau membaca kandungnya itu lagi, Das Finger pun meminta bukunya saja agar orang lain saja yang membacanya dan tentu memiliki keahlian sama seperti Morty. Karena tidak mau menuruti permintaan Das Finger, Morty memilih pergi dan kabur bersama dengan putrinya. Nah, jadi cok, si Morty ini punya keahlian bisa membuat apa saja yang dibacanya menjadi hidup dan muncul ke dunia nyata. Si Das Finger dan si peliharaannya ini contohnya. Mereka berasal dari buku In Heart. Di tengah perjalanan, Maggie mencoba membuka buku itu, tapi Morty melarangnya dan ketika Maggie bertanya tentang buku tersebut, Morty juga tak mau menjawabnya karena sulit menjelaskan semua masalahnya dari awal. Morty berencana pergi ke Itali tempat Bibi Eleanor berada. Yang menurut Morty, rumah Bibi Eleanor adalah tempat yang paling aman untuk persembunyian Maggie. Singkatnya, Morty dan Maggie pun tiba di rumah Bibi Eleanor. Mereka kemudian makan bersama sampai Bibi Eleanor menyinggung Ressa alias ibunya Maggie yang menghilang entah kemana. Maggie yang mendengar itu tidak terima dan langsung pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Untungnya, Morty langsung menenangkan Maggie dan berkata jika ibu tidak benar-benar menghilang pergi meninggalkan mereka. Tapi, tiba-tiba Maggie bertanya sebenarnya apa hubungan antara ibu dan buku. Dan lagi-lagi, Morty tidak mau menjawabnya. Dia malah melarang Maggie untuk menulis apapun tentang ibunya walaupun itu terasa sangat menyenangkan. Di lain hari, Maggie mengendap-ngendap memasuki sebuah perpustakaan. Ia melihat sebuah buku istimewa yang disimpan dalam lemari kaca. Tapi, tiba-tiba Bibi Eleanor masuk dengan panik karena melihat Maggie berada di perpustakaannya. Dirinya juga melarang Maggie mendekati buku yang amat berharga itu. Tidak ingin bibinya salah paham, Maggie pun berusaha menenangkan bibinya dengan berkata bahwa dirinya hanya ingin melihat-lihat. Dan ternyata Maggie juga tahu tentang buku istimewa di kota kaca tadi. Sehingga, Bibi Eleanor pun memuji Maggie yang memiliki pengetahuan luas. Keduanya lalu berbincang sejenak dan saat itulah dirinya diberikan buku yang dulu sering dibacakan oleh Morty untuk istrinya. Saat Maggie sedang asyik membaca, tiba-tiba ada suara bisikan yang membuatnya ketakutan. Dan di luar sana, ternyata Dasfinger datang lagi menghampiri Morty untuk meminta buku Inghard. Morty yang khawatir dengan putrinya pun bergegas datang ke perpustakaan. Tapi sialnya, Dasfinger sudah tiba sambil membawa sekelompok orang yang menghancurkan tempat tersebut. Ternyata, Dasfinger terpaksa membawa orang-orang yang tak lain adalah bandit untuk memaksa Morty memberikan buku Inghard. Bibi Eleanor yang menyaksikan kejadian itu merasa takut dibalut rasa kesal karena perpustakaannya hancur. Tapi ketika salah satu bandit berani merusak buku istimewanya, dengan sangat berani Bibi langsung memukul orang tersebut. Sebenarnya, Dasfinger itu bukan orang jahat ya, cok. Dia juga sempat melarang para bandit yang hampir menyakiti keluarga Morty. Tapi karena Morty masih tidak mau memberikan bukunya pada Dasfinger, maka para bandit itu pun membawa mereka ke suatu tempat. Sampai di sana, mereka dimasukkan ke penjara yang terdapat berbagai macam makhluk mitologi di dalamnya. Bibi Eleanor pun bertanya-tanya, dari mana datangnya monster-monster itu hingga Morty akhirnya menceritakan kepada mereka apa yang telah terjadi beberapa tahun yang lalu. Jadi, monster-monster tersebut muncul dari buku. Morty juga memberitahu, pada saat Maggie kecil, Morty yang sedang membacakan buku Inghurt kepadanya dengan lantang, tiba-tiba muncul orang-orang dari dalam buku tersebut. Mereka antara lain adalah Capricorn, Basta, dan Dasfinger. Capricorn dan Basta adalah orang yang kejam dan hampir mencelakai keluarga Morty. Tapi, beruntung Dasfinger menolongnya dengan kekuatan sihir api yang dapat keluar dari tangannya. Kemudian, Morty memberitahu kejadian yang menimpa istrinya, di mana Resa ternyata masuk ke dalam buku Inghurt sebagai pertukaran tokoh yang sudah keluar. Itulah kenapa alasan Morty berkelana ke berbagai tempat demi mencari buku salinan Inghurt dan berniat untuk mengembalikan istrinya lagi. Sekalipun Morty bilang dapat mengembalikan Resa, tapi Maggie yang mendengar itu langsung menangis karena khawatir dengan keadaan ibunya yang kini sudah 9 tahun berada dalam dunia buku. Kini, Morty, Maggie, dan bibi Eleanor pun dibawa pergi ke kastil untuk menemui Capricorn. Tiba di sana, Capricorn menunjukkan sesuatu kepada Morty, yaitu Darius yang memiliki kemampuan silver tongue yang sama dengan Morty. Tapi kelemahannya, Darius ini tak bisa lancar berbicara, sehingga yang keluar dari buku itu tidak bisa sempurna. Nah, inilah kenapa tokoh-tokoh yang keluar memiliki coretan tulisan di wajah mereka. Setelah itu, giliran Morty yang disuruh membacakan buku tentang harta karun, Morty awalnya menolak dengan alasan dirinya tidak bisa mengubah suatu hal. Tapi karena takut terjadi sesuatu dengan putrinya, dia pun menuruti perintah Capricorn. Saat ia tengah membaca bukunya, tiba-tiba koin-koin emas turun dari atas, lalu satu orang pengikut Capricorn menjadi penggantinya dengan masuk ke dalam buku tersebut. Setelah semua keinginan Capricorn terpenuhi, kini giliran Deathsfinger menagih janjinya, yaitu mengembalikan Deathsfinger ke dalam buku Inghard. Tapi si botak ini malah mengingkarinya dan membakar buku Inghard itu sambil mengatakan bahwa tidak ada yang akan kembali ke dalam buku. Karena ternyata dia sudah nyaman dengan dunia nyata, apalagi ditambah dengan harta yang berlimpah. Mereka bertiga kemudian dibawa kembali ke penjara yang berisi monster-monster, sedangkan Deathsfinger pergi menemui seorang pelayan kastil yang ternyata adalah Reza yang sudah kembali. Karena belum tahu identitas Reza yang sebenarnya dan kebetulan Reza menjadi bisu, Deathsfinger datang ke sana hanya untuk meminta Reza mengobati tangannya yang melepuh karena tadi berusaha menyelamatkan buku Inghard. Singkatnya, ketika pagi tiba dan tangannya sudah diobati, Deathsfinger kaget ketika Reza memberikan sebuah lukisan di mana Deathsfinger menyadari jika itu adalah Morty dan putrinya. Dia pun langsung menyadari jika waktu dia keluar dari buku, pasti yang masuk sebagai pengantinya adalah si Reza ini. Mengetahui hal itu, Deathsfinger berusaha menolong Reza agar bebas dengan menyuruh musang peliharaannya untuk mengambil kunci dari seorang wanita tua yang sedang tidur. Sementara Deathsfinger sendiri mendatangi Morty dan yang lainnya untuk menyelamatkan mereka. Deathsfinger juga memberitahu bahwa Reza sudah kembali dan akan menunjukkan keberadaan Reza, tapi dengan jaminan Morty harus mengembalikan dirinya ke dalam buku. Sebelum mereka kabur, Deathsfinger menyuruh Morty untuk membacakan buku tentang badai besar, agar badai itu bisa mengalihkan para penjaga. Tapi di waktu yang sama, ketika Reza berhasil keluar, dirinya malah terjebak dan tak bisa keluar. Di sini Reza melihat keberadaan Morty dan anaknya, tapi apalah daya, dirinya bisu dan tak bisa memanggil mereka. Deathsfinger yang melihat dirinya juga tidak mau menolong dan memilih untuk pergi bersama Morty dan Maggie. Karena buku Inghart kini sudah hangus terbakar, mereka memutuskan pergi bersama anggota baru dari buku harta karun bernama Farid untuk mencari salinan buku Inghart yang ada pada penulisnya. Mereka lalu pergi ke suatu tempat yang di sana mereka yakin ada penulis buku yang memiliki salinan Inghart. Sesampainya di sana, Bibi Elinor membelikan pakaian untuk Farid dan memberi info keberadaan penulis itu pada Morty, sedangkan dirinya akan kembali ke rumah untuk mengurusi semua kekacauan yang ada. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Morty dan Maggie menemukan rumah si penulis bernama Veno. Dan karena Pak Veno ini tidak terlalu percaya dengan apa yang diceritakan oleh Morty, Morty pun mengajak dirinya untuk bertemu dengan karakter ciptaannya yaitu Deathsfinger. Benar saja, Veno nampak takjub karena dia bisa melihat Deathsfinger karakter ciptaannya secara langsung dan memang benar-benar sama. Melihat penulisnya datang, Deathsfinger nampak ketakutan. Itu karena dia tahu jika di dalam ceritanya dia mati karena menyelamatkan musang peliharaannya. Tapi karena Deathsfinger sudah ingin sekali kembali ke buku, dia berani menghadapi Veno dan pergi ke rumahnya untuk mencari salinan buku Inghard. Sang penulis selalu membawa mereka menuju perpustakaan tua dan berusaha mencari naskah asli Inghard. Tidak lama kemudian, naskah asli pun berhasil ditemukan. Tapi sebelum Morty mengembalikan Deathsfinger ke buku, dia ingin memastikan istrinya baik-baik saja dulu. Akhirnya, Deathsfinger pun jujur bahwa sebenarnya Ressa sudah keluar dan ia berada di tempat Capricorn. Mendengar pernyataan itu, Morty marah karena Deathsfinger tak mengatakannya sejak awal. Itu karena Deathsfinger takut jika dia memberitahunya terlebih dahulu, takutnya Morty tidak mau membacakan buku itu untuk Deathsfinger. Padahal dirinya juga ingin berkumpul dengan keluarganya lagi di buku. Di antara mereka lalu membuat kesepakatan, jika Morty bertemu dengan Ressa, maka Deathsfinger harus segera dikembalikan ke buku lagi. Karena situasi yang akan mereka hadapi sangat berbahaya, Maggie ditinggal bersama Veno agar lebih aman. Kemudian Morty berangkat bersama Deathsfinger menggunakan mobil milik sang penulis. Di malam harinya, saat Maggie sedang ngelamun, tiba-tiba ia mendengar suara bisikan di dalam kamar. Dan saat bukunya dibuka, ia dikejutkan oleh suara tertawa. Maggie lalu mencoba membaca buku tersebut dengan lantang dan ternyata Maggie memiliki kemampuan yang sama dengan sang ayah. Dia bahkan mengeluarkan seekor anjing yang ada di dalam buku tersebut hingga tiba-tiba pintu terketuk. Ternyata itu adalah Busta dan rekannya. Dia mengancam Veno dan membuatnya terpaksa memberitahu keberadaan Maggie. Tujuan Busta datang ke situ sebenarnya adalah mencari Morty. Tapi ketika Toto si anjing menampakkan dirinya dan Veno dengan lugunya malah membuka rahasia bahwa Maggie memiliki kekuatan silver tongue seperti ayahnya, Busta langsung membawa mereka pergi saat itu juga. Kembali ke Morty dan Dasfinger yang sedang membicarakan Ressa. Tapi tiba-tiba Musang meminta mobil untuk menepi yang ternyata dia ingin mengecek bagasi mobil yang di dalamnya ada Farid. Dan karena sudah terlancur ikut, akhirnya Farid pun disuruh naik ke dalam mobil. Sesampainya di sana, mereka memanjat atap rumah. Namun karena Morty tak bisa menyeimbangkan tubuhnya, ia pun terjatuh. Untung Farid langsung bertindak dengan mengalihkan perhatian para penjaga. Di saat kondisi dirasa aman, Morty masuk untuk mengeceknya terlebih dahulu. Tapi ternyata kamar yang ditunjukkan oleh Dasfinger kosong. Sementara Dasfinger dan Farid berada di luar tidak sengaja memecahkan suatu benda yang membuat orang-orang itu mempergoki mereka. Di sini Farid berhasil lolos, tapi tidak dengan Dasfinger yang dibawa pergi oleh mereka. Di sana, Dasfinger dijambak oleh Reza yang tengah menggantung di jaring. Mengetahui itu, Dasfinger pun langsung meminta maaf padanya dan memberitahu Reza bahwa Morty sudah datang untuk menolong. Ketika Dasfinger diseret masuk, Farid yang lolos bertemu dengan Morty untuk memberitahu pada Morty apa yang telah terjadi. Di sisi lain, Maggie dan sang penulis dibawa menghadap Capricorn. Di sana, Maggie dites apakah dirinya benar-benar silver tongue dengan disuruh membaca salah satu buku sampai kemudian muncul benda yang dia baca. Sang penulis yang masih terkagum dengan imajinasinya yang menjadi nyatapun dengan polosnya nyeletuk dengan berkata Capricorn adalah seorang penjahat yang pengecut. Hal itu sontak membuat Capricorn marah padanya. Ia mencoba mencabut pedang tapi karena tak berhasil dan dengan rasa kesal, Capricorn mengancam akan mengeluarkan shadow atau bayangan kegelapan dari buku Inghard. Maggie mengira buku itu sudah dibakar, tapi ternyata Capricorn yang licik masih menyimpan salinan yang lainnya. Capricorn lalu meminta Maggie untuk membacakan bukunya agar shadow keluar tapi Maggie mencoba menolaknya. Kini Maggie dibawa ke suatu tempat yang dimana ia bertemu dengan resa ibunya. Capricorn yang melihat drama itu langsung memanfaatkan kesempatan dengan memasukkan Maggie ke penjara. Ternyata di sana ada Daswinger yang ditahan juga sehingga Maggie memberitahu Daswinger bahwa dirinya nanti akan dipaksa membaca buku Inghard untuk membangkitkan shadow. Tiba-tiba sang pengawas datang mengantarkan makanan untuk Maggie dan ketika itu musang milik Daswinger menyerangnya mengambil kalung sang pengawas. Hal tersebut pun menjadi kesempatan Daswinger untuk meloloskan diri. Pengawas kemudian membuka kunci lalu masuk ke dalam ruangan untuk mengambil kalungnya. Tapi sang pengawas itu justru tak berhasil. Ia dipukul oleh Maggie sehingga Daswinger dapat keluar dan mengunci pengawas itu dari luar. Daswinger kemudian mencoba membuka gembok untuk membebaskan Maggie dan sang penulis. Tapi ia tak menemukan kunci yang cocok. Karena takut tertangkap lagi, Daswinger pun terpaksa meninggalkan Maggie dan Veno di penjara. Tapi tidak lama kemudian, dia kembali lagi karena merasa sangat bersalah. Sampai di sana, beruntungnya dia karena langsung bertemu dengan Morty dan Parit. Di waktu yang sama, Bibi Eleanor sedang menuju ke tempat Capricorn untuk menolong mereka semua. Daswinger lalu menjelaskan pada Morty bahwa Capricorn sudah memiliki silver tongue baru, yaitu Maggie, yang kini sedang dalam tahanan. Morty terkejut mendengar itu karena merasa tidak percaya, apalagi ketika tahu jika Maggie akan disuruh. untuk mengeluarkan shadow dari buku. Tidak ingin sesuatu buruk terjadi, mereka bertiga pun menyusun rencana untuk menyelamatkan Maggie dan yang lainnya. Di bawah kastil, terlihat orang-orang sedang mempersiapkan pesta pembangkitan shadow. Maggie juga sedang dirias untuk persiapan pembacaan buku tersebut. Sedangkan Morty dan kawan-kawan menyamar menggunakan jubah hitam untuk melakukan misinya. Ketika upacara akan dimulai, Maggie diancam oleh Capricorn jika membaca bukunya tidak benar, maka Capricorn akan membunuh ibunya. Sedangkan Farid dan Dasfinger sudah bergerak melakukan rencananya. Mereka mengambil bensin untuk membakar kastil supaya orang-orang dapat teralihkan. Kini, Maggie sudah membacakan buku tersebut sesuai perintah Capricorn. Maggie tak bisa menolaknya lagi karena takut ibunya mati. Seketika itu juga, shadow pun muncul. Capricorn dan pengikutnya riuh gembira dengan kebangkitan shadow di sana. Ketika kekacauan mulai terjadi, sang penulis memberikan sebuah catatan pada Maggie melalui Toto. Ternyata, catatan itu berisi akhir dari cerita yang telah diubah oleh Veno agar tidak terjadi hal buruk. Namun sayang, catatan itu malah direbut oleh anak buah Capricorn. Tidak lama, Bibi Eleanor datang sambil menunggangi unicorn bersama monster tahanan lainnya yang ada di penjara untuk memporak-porandakan pasukan Capricorn. Di tengah kekacauan tersebut, Morty menyuruh Maggie untuk melanjutkan bacaannya, tapi Maggie tak tahu apa yang harus ia baca karena catatannya sudah direbut. Morty lalu melemparkan ballpoint dan menyuruh Maggie mencatatnya. Di sana, sang penulis menuntun Maggie dalam menulis naskah tersebut. Hingga kemudian, akhirnya Capricorn dan para pengikutnya berubah menjadi abu, begitu pun sang shadow yang kemudian menghilang. Di sini, Maggie masih melanjutkan membaca. Ia mengembalikan semua keadaan menjadi sedia kalah. Para makhluk yang ada dalam buku menghilang, lalu sang penulis juga meminta Maggie menghilangkannya karena dia ingin masuk ke dalam dunia fantasinya sendiri. Kini, mereka telah kembali lagi seperti semula dengan penuh kebahagiaan dan kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Tapi tidak dengan Das Finger yang ternyata belum masuk ke dalam buku. Ia merasa sedih melihat dirinya tertinggal dengan kawan-kawan yang lain. Das Finger juga tidak yakin bahwa Morty mau membacakan Inghard untuknya. Di tengah perenungan Das Finger, tiba-tiba Fari datang kepadanya lalu memberikan buku Inghard yang ia curi dari Kaspil. Dia juga berkata akan membantu Das Finger mencari Silver Tong yang lain agar Das Finger bisa kembali ke bukunya. Tapi ketika mereka sedang dalam perjalanan, Morty menyusul untuk menempati janji yaitu membacakan buku untuknya. Akhirnya, Das Finger kembali lagi ke dunia dia berasal. Tapi dia tidak membawa si Musang yang kemungkinan besar di akhir cerita nanti Das Finger pasti tidak jadi mati karena tidak ada adegan menyelamatkan si Musang. Sedangkan Farid sendiri yang merasa nyaman di dunia nyata memilih untuk tidak kembali ke buku. Karena di dalam buku ia tak merasakan kebahagiaan yang dirasakan seperti sekarang. Di samping itu ternyata Farid juga menaruh perasaan pada Maggie. Dan film pun selesai. Emang terlalu ngada-ngada sih tapi namanya juga film fantasi ya kan? Tapi kalau bisa milih kayaknya lebih enak baca novelnya sih. Soalnya imajinasi kita kan jadi nggak terbatas gitu kalau baca sendiri apalagi sambil bayangin ayang. Oke sekian video kali ini bye and see you! Sub indo by broth3rmax